Saya ada pengakuan teman-teman, hari-hari ini tiap kali buka pesan di HP, baik langsung atau yang ada di WhatsApp group, saya selalu diliputi rasa gelisah. Saya rasa teman-teman juga mengalami hal serupa. Pesan-pesan itu berdatangan, diawali dengan kalimat innalilahi. Dada terasa sesak dan itu sering sekali. Tapi kehilangan semakin harian, berita duka tidak ada hentinya walau rasanya tak akan pernah biasa. Hari-hari ini HP ini juga dibanjiri oleh permintaan tolong. Banyak orang minta bantuan mulai dari akses rumah sakit, oksigen dan lain-lain. Jelas tidak semuanya bisa terbantu karena terlalu banyak dan karena memang yang mereka butuhkan itu sekarang betul-betul susah didapatkan. Dan saya khawatir kabar-kabar buruk masih terus akan melanda kita teman-teman. Dan bukan cuma fisik, tapi kewarasan kita juga diuji. Rasa cemas dan khawatir ini perlu kita kelola. Dan salah satu caranya adalah melakukan hal yang positif yang bisa membuat kita merasa lebih baik. Ada teori psikologinya. Positivity ratio. Tiga banding satu. Tiga kebaikan untuk satu pengalaman buruk atau kesedihan yang kita alami. Bisa apa saja, sederhana sekalipun membantu tetangga, menghubungi kawan lama. Atau yang ini, berbagi informasi dan data yang dibutuhkan. Saya mau ajak teman-teman untuk menengok situs wargabantuarga.com. Salah satu ihtiar untuk minimal bisa bantu menyediakan informasi, terutama untuk kontak dan akses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, oksigen, ambulans, hingga layanan jenazah. Ada juga hotline yang bisa kalian hubungi ketika bantuan betul-betul sedang dibutuhkan. Karena yang kerap kali membuat kita putus asa ketika tidak tahu harus melakukan apa dan berusaha lewat cara apa. Jadi, setiap kali teman-teman mendapat berita duka atau yang tidak mengenakan, kompensasikan perasaan gelisah dan sedih itu dengan membuka wargabantuarga.com. Lihat apa yang bisa dilakukan, berbagi data, berdonasi, atau lebih dari itu menjadi relawan yang memverifikasi dan menghubungkan mereka yang membutuhkan dengan akses informasi. Gerakan ini, wargabantuarga layak kita besarkan bersama-sama. Karena tidak ada nyawa yang punya jaminan. Semua bisa terkena, bisa tiba saatnya membutuhkan. Yang membantu, ada saatnya terbantu. Mari kita lawan setiap berita pilu dengan perasaan sudah berbuat sesuatu. Sehat selalu, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!